Terima kasih pemirsa ada masih bersama kami, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar kajian lingkungan hidup strategis dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD tahun 2025 hingga 2045 serta rencana ataupun pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2025 hingga 2030. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar kajian lingkungan hidup strategis dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD tahun 2025 hingga 2045 serta rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2025 hingga 2030. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu pagi 18 Oktober di Aula Dinas Lingkungan Hidup setempat. Dalam kegiatan ini Dinas Lingkungan Hidup juga melibatkan beberapa sektor antara lain unsur pemerintahan, komunitas, industri serta stakeholder lainnya. Dikatakan oleh Sugiharto selaku kabit tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan bahwa kegiatan ini diawali sejak bulan Juli untuk kick off nantinya agar bisa menampung isu yang ada di Kota Pekalongan. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan perumusan isu strategis. Sugiharto menuturkan bahwa OPD yang menangani teknis adalah BAPEDA. Sehingga dalam kegiatan tersebut Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan banyak masukan dari BAPEDA. Ada pun poin yang disampaikan oleh BAPEDA adalah terkait beberapa poin yang masih belum jelas sehingga BAPEDA meminta penjelasan lebih dari konsultan. Ini kan kegiatan penyusunan ke akta LHS untuk RFP-JPND dan RFP-JPND. Jadi kita sebenarnya kan diawali dari bulan Juli. Akhir Juli, kita kick off Juli untuk bisa menampung isu-isu apa yang ada di Kota Pekalongan. Kemudian kita rumuskan ke perumusan isu strategis. Kemudian perumusan isu, sehingga dari perumusan isu kemudian kita susun rekomendasinya seperti apa. Tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan rekomendasinya dari berbagai aspek. Mungkin itu ya, ini kan konsultasi publik ini yang kedua, konsultasi publik yang kedua. Konsultasi publik yang pertama itu untuk perumusan isunya. Kemudian ini untuk skenario rekomendasinya seperti apa. Berapanya ketika nanti KLHS ini selesai, kemudian nanti akan kita sinkronisasi ya antara tim KLHS dengan tim RPJP dan RPJMD. Ada sinkronisasi, kemudian nanti apa yang ada, rekomendasi yang ada di KLHS ini menjadi perhatian, perhatian untuk penyusunan RPJP dan RPJMD. Sehingga mudah-mudahan semua aspirasi dari banyak unsur ini bisa mengumpulkan semua isu-isu berkait dengan kotak-kotak ini sekaligus skenario pemencahan masalah. Pihaknya berharap setelah kajian lingkungan hidup strategis selesai, kemudian akan disinkronisasi oleh tim RPJMD dan RPJPD. Sehingga temuan-temuan tersebut serta isu yang telah ditemukan akan bisa segera ditindak lanjuti. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.